Intro Palembang di tahun 1990-an Apobay peristiwa yang terjadi di Palembang tahun 1990-an sampai tahun 2000 Mungkin sebagian besar Mangce Bice kelahiran tahun 1980-an Masih teringat jelas apobay yang kita alami di masa kecil dulu Ngalami yang adanya senam SKJ di sekolah Masa-masa kenal main nekar, ngadu parah, main cetoran, gambaran, urean, main bentengan, main dingdong Nyewo gebut yang dingjuk tali Men sudah mamang tuh ngomong Abes-abes teriak lah gitu Woi baru Mang aku nih Mang Jamannya Nintendo Nonton video rami-rami di tempat tetanggo Menkenceran rami-rami melok nonton Palembangunan Nonton bida, melitlo abang Gala adu pameran juga di spot hall Sama main ke taman budaya Sebelum adunya PS ini Men melok uang tua belanjo Andalannya itu ke kawasan 16 Tula Segerotnya ya belanjo di Dika Sumatera, Bandung Pokoknya Dika dan sekitarnya lah Plaza besar baru adu IP Men adu yang berani main dingdong di pocok IP DWan Bukan uang biasa pasti muda itu Mang Dayat sekali-sekali naik IP itu Jaman nonton film Titanic Intinya banyaklah kenangan yang masih teringat seger Di tahun 1990-an ini Video kali ini kita akan membahas Apa baik yang terjadi di Palembang Di rentan tahun 1990 sampai tahun 2000 Tapi sebelum lanjut Jaturi support dulu channel Mang Dayat ini Dengan mengklik subscribe dan klik tanda loncengnya Insya Allah mudah-mudahan banyak rezekinya Wom Palembang ada di pangku Sari Adi Junjung Memasuki tahun 1990-an Kota Palembang semakin modern Istilah Palembang bari sudah meleketnya Di masyarakat Palembang Penataan sudah mulai rapi Jumlah penduduk Palembang juga meningkat Tahun 1981 berjumlah 786.607 jiwa Meningkat menjadi 1.139.928 jiwa Di tahun 1990 Dan 1.418.709 jiwa Di tahun 1998 Karena itu untuk mendukung mobilitas masyarakat Dan fasilitas kota Di masa ini lebih banyak pembangunan fisik berupa jalan Apa baik yang digawih ke di tahun 1990-an ini? Pembangunan jalan Sepanjang tahun 1990 sampai tahun 2000 Pembangunan jalan menjadi prioritas dalam pembangunan Jalan yang dibangun pada era ini yaitu Jalan Mas Trebet Jalan Kebon Bunga Jalan Tembus Jalan Jendal Sudirman Kesako Jalan Menuju Ketanjung Siapi-Api Jalan Tembus Jalan Ahmad Yani ke Dusun Rambutan Jalan Lingkar Selatan Jalan Gandus ke Jalan Raya Palembang Betung Jalan Musi Duo ke Pembuangan Sampah Daerah Keramasan Jalan Tembus Macan Lindungan Ke Jalan Koronel Haji Barlian Beroperasinya Internasional Plaza Pembangunan Internasional Plaza di masa ini dianggap sebagai wajah baru kota Palembang Sebagai wajah modern dan berkembangnya kota Palembang Di bawah naungan PT Indah Plaza Internasional Gedung Belantai Limau ini mulai dibangun tahun 1989 Tempat ini dulunya dikenal sebagai gedung bioskop Walaupun mulai dibangun tahun 1989 Tapi IP ini baru beroperasi Februari 1991 Dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Satan yang kala itu Haji Romli Hasan Basri Pembangunan Jembatan Musi Duo Di awal era tahun 90-an yaitu tahun 1990 Titik awal pembangunan besar-besaan kota Palembang Perkembangan Palembang makin terasor dengan dibangunnya Jembatan Musi Duo Pembangunan Jembatan Musi Duo ini menjadi alternatif selain Jembatan Ampera Dan juga jadi akses penting untuk berkembangnya kawasan Kertapati Keramasan sampai arah ke Demang Lebar Daun Perjalanan lintas antar provinsi pun selanjutnya melalui akses ini Pengembangan Bandara Sultan Mahmud Badarudin Duo Berawal mulai direntis pembangunannya tahun 1920 Oleh Palembang Mississippi yang nyediok ke lapangan terbang untuk voker dari Eropa Pada tahun 1970 resmi dijadi ke Bandara Internasional Tapi baru dikembangkan mulai 1 Januari 1990 Dengan total biaya 366,7 miliar Dengan 12 kota penerbangan domestik langsung dan 3 kota penerbangan internasional langsung Perkembangan yang digawih ke yaitu landasan pacu sepanjang 300 meter x 60 jadi 3.000 x 60 meter Pembangunan tempat parkir seluas 20.000 meter yang menampung 1.000 mobil Pembangunan gedung terminal penumpang 3 lantai seluas 13.000 meter Pacat nampung 1.250 penumpang dan juga terminal kargo Selain itu juga bangunan penunjang lainnya seluas 1900 meter Masuknya TV swasta Awal tahun 90an era mulanya bermunculan TV swasta Yang bisa diakses tanpa para bola di Palembang Awalnya sejaran TPI pagi yang gunung ke saluran TPRI Di masa ini kan TPRI masih sore tayangnya Jadi pagi bisa nikmati sejaran TPI dulu Di masa ini sangat populer film anak-anak di pagi hari Dilanjutkan acara pendidikan dan juga film Yang Mangdayat ingat paling senang itu kartun Casper Kemudian yang sepuluhan itu sering ada film Dan juga serial dulu yang Mangdayat senang adalah Mahabharata Gak lah ngintip-ngintip di sekolah di rumah uang dulu Setelah TPI tayang juga RCTI dan SCTP Yang paling Mangdayat tunggu itu di RCTI adalah Doraemon Dan juga Satria Bajah Hitam Kemudian mulailah muncul stasiun TV swasta lainnya Sampai akhirnya di tahun 2000an Saluran TV itu penuh 1-9 pencetan remote berisi galos siaran Pelepasan Bandul dan Pengecatan Ampera Tahun 1970an operasional naik turunnya jembatan Ampera Sudah tidak beroperasi lagi Karena semakin padatnya lalu lintas Sehingga tidak relevan lagi Pengangkatan jembatan Ampera ini dilakukan secara mekanik Dengan duo Bandul Yang masing-masing Bandul mencapai 500 ton Jadi dikhawatirkan membahayu ke Tahun 1990 Bandul ini dilepas Dan dalam beberapa tahun Sekitar tahun 1997-1998 Beberapa underdeal jembatan dipaling uang Selain itu sampai saat ini Jembatan Ampera sudah 3 kali ngalami perubahan warno Awalnya pembangunannya buarno abu-abu Yang kemudian pada tahun 1992 Cet dirubah buarno kuning Kemudian tahun 2002 Kembali dicet buarno merah Pembangunan Taman Perbakalah Kerajaan Sriwijaya Identitas kota Palembang sering dikaitkan dengan Kedatuan Sriwijaya Terutama Palembang dinobatkan sebagai kota terturo di Indonesia Berdasarkan prasasti gedokan bukit Yang mencerita ke pendirian suatu wanua Berangka tahun 671 Masehi Karena itu dibangun wisata Taman Perbakalah Kerajaan Sriwijaya ini Yang diresmiko oleh Soeharto Pada tanggal 22 Desember 1994 Berdasarkan interpretasi dari temuan foto udara tahun 1984 Nunjuk ke bawah situs carang anyar Menampil ke bentuk bangunan banyu Yaitu jaringan kanal, paret, kolam Serta pulau buatan yang disusun rapi Pacak dipasti ke situs ini adalah buatan manusia Bangunan banyu ini terdiri atas kolam Dan dua pulau berbentuk buju sangkar Pada tahun 1985 dilakukan penggalian arkeologi Dan berlanjut pada tahun 1989 Dari penggalian ini ditemu ke banyak temuan Yang dimulai dari abad ke-7 Pasar 16 Elir dibangun kembali Pasar 16 Elir sudah sejak lama dibangun oleh kolonial Belando Pasar 16 ini dibangun pada tahun 1939 Pada tanggal 11 Oktober 1993 terjadi kebakaran besar di 16 Elir Yang mengakibatkan 1.168 kios Pedagang hangus terbakar Kejadian inilah yang mengharuskan Bangunan pasar 16 Elir direnovasi Bangunan 16 Elir mulai dibangun kembali tahun 1995 Dan selesai pada tahun 1996 Pembangunan 16 Elir semulanya dua lantai Tapi setelah dibangun tahun 1995 ini Menjadi limo lantai Dan juga ada basement dan tempat parkir mobil Pembangunan RSUD Bari Dan jalan menuju RSUD Sejarah berdirinya rumah sakit Bari Diawali tahun 1986 Dengan berdirinya sebuah poliklinik puskesmas panca usaha Yang terus berkembang sampai tahun 1994 Pada tahun 1995 Poliklinik atau puskesmas tersebut Berkembang menjadi sebuah rumah sakit Dengan nama RSUD Palembang Bari Yang diresmikan tepatnya pada tanggal 19 Juni tahun 1995 Selain itu dibangun juga akses jalan Menuju rumah sakit Bari ini Yang dikenal sekarang dengan jalan panca usaha Pembangunan makam kebun bunga Tempat pemakaman umum atau TPU Kebun Bunga Ialah tempat pemakaman umum di Palembang Dibangunnya TPU Kebun Bunga ini Terkait dengan pemakaman korban kecelakaan pesawat Dari Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang Menuju ke Changi Airport Singapura Dengan armada pesawat Boeing 737-300 Punya mascapai Silk Air Pada tanggal 19 Desember 1997 Jam 16.12 Pesawat ini campak di Sungi Musi Kabupaten Musi Banyu Asin Kecelakaan tersebut menewaskan 104 uang Terdiri dari 97 penumpang dan 4 kru pesawat Di sekitar pemakaman ini dibuatkan monumen Peringatan yang diresmikan oleh Gubernur Rosian Arsat Pada tanggal 19 Desember 1998 Tepat satu tahun setelah peristiwa kecelakaan ini Pembangunan Retaining Wall depan BKB Di era tahun 80-an Pengelolaan Banyu menjadi prioritas Tapi setelah tahun 88-1997 Tidak banyak lagi pembangunan penataan Banyu Barulah di tahun 1997 Kembali dianggarkan pembangunan Retaining Wall Atau pengedaman pinggiran Sungi Musi Dari Sekanak sampai Pasar 16 Karena biaya yang tinggi Jadi pelaksanaannya bergoyur Anggaran tahun 1997-1998 Baru bisa dibangun 60 meter Anggaran 1998-1999 Ditambah lagi sepanjang 208 meter Dan barulah di tahun 2000 Diselesai lagi sepanjang 1092 meter Renovasi Majid Agung Majid Agung ini mengalami beberapa kali penambahan Dan juga renovasi Misalnya Manara Majid Agung berbentuk seginem Yang dibangun sekitar tahun 1753 Oleh kolonial Belando Dilaku ke lagi penambahan dan pelapisan bangunan inti Yang dilengkapi pintu dan juga tiang-tiang bergaya doris Penambahan dan pelebaran serambinyo Yang mengelilingi bangunan menyusul kemudian Pada tahun 1970 Perubahan Kejinguanian terjadi di Atem Majid Dengan hadirnya Kubah Renovasi besar-besaan digabik lagi tahun 1999 Bukan cuman memperbaiki bagian yang rusak Tapi juga menambah 3 bangunan baru Di bagian selatan Utara dan timur Majid Yaitu Kubah Majid Yang juga diganti menjadi bentuk limas Nah Mangcewicek Inilah yang Mangdayat himpun Tentang pembangunan kota Palembang Di tahun 1990-an Sebenarnya di tahun 1990-an ini Banyaknya pembangunan di Gawike Memang di masa puncak-puncaknya Pembangunan kota Palembang Karena itu Mangdayat sadari Video ini belum begitu lengkap Tapi kalau Mangcewicek ada informasi Atau penambahan tentang pembangunan Di tahun 1990-an tahun 2000 Jaturi Tambahi di kolom komentar Untuk menambah referensi kita Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan bisa nambah Kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon maaf pun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!